sangat banyak sekali nih dimana-mana tuh ada buah ya udah buahnya itu ya dimana-mana ada buahnya tanamannya sangat rekomendasi sekali untuk sahabatannya semuanya dimanapun anda berada apalagi anda di luar Jawa ini ya seandainya kita punya lahan lebar nanti kita tanam seperti ini semuanya sekali panen kita udah lumayan ya sekali panen kita kalau harganya kita ambil aja Rp7.000 kita belum mudah belum buat Rp7.000 kalau sekali-balik kita dapat satu kuntal atau 50 kg lah minimal 50 kg udah lumayan hasilnya tuh bisa di bisa kita rasakan tinggal sekali ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi bersama Jatimulia TV sahabatan Indonesia dan hari ini kita kembali mereview eh tanaman kejepir saya yang kemarin baru kita panen dan hari ini kita akan mereview kembali eh seperti apa kata namanya dan karena ini ada yang mengatakan bahasanya di musim penghujan apakah masih bisa dipanen nah hari ini kita akan membuktikan ya kita akan membuktikan benarka masih bisa dipanen simak terus jalan-jalan kami ini hanya di Jatimulia TV sahabat tani Indonesia Oke sahabatku dimanapun anda berada inilah buktinya kalau musim penghujan ini masih bisa keluar putih bunganya dan sangat sempurna sekali buah-buahnya pun eh sudah nampak ini ya ini ini loh bunga-bunganya ya nah ini sekali lagi untuk teman-teman semuanya untuk sahabat teman-teman semuanya ini sangat terkomendasikan kembali kita lebih yakin lagi ya untuk menanam tanaman kejepir ini ya dan ini Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan pemanenan yang keberapa yuk kita enggak bisa menghitung ya karena ini bisa dipanen seminggu dua kali ya seminggu dua kali nah ini buahnya ya ini mungkin dua hari lagi udah bisa dipanen lho banyak yang tersembunyi lho nah ini ya besar juga kan disini ini kita perlihatkan di atas gawar ya di atas gawar di tandingan di situ nah itu ya itu biar nantinya mempermudah kita untuk melakukan pemetikan nah ini ya ini bunganya sudah nampak bunganya sudah nampak ini ya bunganya sudah nampak loh ini lah ini lihat jadi untuk teman-teman semuanya sekali lagi nah ini ya putih-putih bunganya terlihat semuanya kawan ya putih bunganya terlihat ini mungkin kalau kita enggak ya kita tahu besok itu ya bunganya seperti apa kita akan mereview kembali dan ini kita juga mereview buahnya nah ini buahnya ya nah ini buahnya juga cukup lumayan karena kemarin itu baru kita panen tapi kita tidak sempat bikin viti dan alhamdulillah ini lho ini lho buahnya lho memanjang ini lebih dari Hai satu kilang saya ini ya di teman-teman semuanya kalau kita sampaikan juga eh jangan jenuh-jenuh ya untuk bersama kami di jatuh mulia TV sahabatan Indonesia nah ini ya ini saran bagi anda saran bagi saya kalau teman-teman tanah kecil biar jangan sampai ada eh tanaman seperti dia atau merupunya harus sering dibersihkan ini ya karena ini juga sangat berpengaruh pada buahnya sangat berpengaruh pada buahnya lu ini lho buahnya ya buahnya Hai sangat banyak sekali ya buahnya banyak sekali bunga tampak sempurna dan ini dulu gitu besar-besar sekali toh buahnya nanti eh tiga hari lagi kita udah melakukan pemanenan kembali ya tiga hari lagi karena kemarin udah kita petik ya jadi kita memetiknya itu eh dua kali seminggu ya dua kali dalam seminggu ini nah ini juga buahnya tampak terlihat lho ini lho ya ini padahal musim penghujan lho ini mendung mentiung lho disini tapi ternyata buahnya masih kita bisa memanen ya masih bisa memanen ini lho buahnya terus ini juga terdapat buahnya ini ini ya jadi lumayan lho jadi teman-teman semuanya sangat kita rekomendasikan ya rekomen banget kalau kita menanam tanaman cipir ini ya nah ini ya tanaman cipir yang sangat kalau dibilang itu ragat enggak biaya enggak terlalu tinggi tapi hasilnya bisa kita rasakan dalam dua kali seminggu untuk pemanenan ini eh memang enggak panjang ya pemanannya agak panjang jadi pemanenan ini mungkin usia 4-4-3 bulan baru dipanen tapi kan sebelum tanaman ikan bisa kita kasih cipang saya temanku ya ya jadi kita bisa cari eh nomor nomor ke Cipir ke kek Loren eh Hai ini lho di ladang kita menemukan sayuran nah Hai menemukan sayuran jamur melihat jamur ini alami lor ini tanpa obat ini ya ya jadi yang satu ini bisa kita kalau temen-temen eh telah ada yang pasti nemu jamur dia jamur kayu atau jamur tiram nah itu jamur tiram ini loh enak jamur semuanya ini loh ya kita sama istriku ini ya sama istriku jamur ini ya ini sangat aman sekali tapi kok teman-teman dipilih-pilih kita milih jamur ini jamur asli lor jamur tiram ini jamur tiram ini kalau kita beli di pasar ya mahal tapi kita di ladang dapat eh sendiri ya di ladang dapat kita dapat saya dapat sendiri jamur tiram Hai nah ini ya ini sangat nyaman sekali jamur tiram dan kita kembali fokus ke tanaman di peta ya ini ya ini ya musim pengucin lor lu buahnya lo panjang banget toh buahnya panjang banget loh buahnya sangat kan delundeng kalau orang jawab bilang delundeng bunga-bunganya pun nampak walaupun musim pengujan musim pengujan tapi masih bisa dibanen itulah tanaman cipir ini sangat anu ya eh luasnya itu sepuluh kali 100 meter 10 kali 100 meter ini lu buahnya tuh ngele toh ngele toh ngele Hai ini nanti tiga hari lagi udah besar lor tiga hari udah besar makanya kita sering untuk apa ya mengontrol setiap hari bahkan kita harus ketek ke ladang dia nih lu eh buahnya tuh ya kan tuh ini juga buahnya lu lu ini buahnya banget rekomendasi sekali untuk teman-teman semuanya jadi kenapa sih kok harus tanaman ini bukan yang lain ya karena ini tanaman ini tuh usianya bisa sampai dua tahun lor sampai dua tahun ini kita sekali tanem tinggal memperkuat merkoko ininya aja cagaknya tertiaknya ini juga buahnya sangat luar biasa buahnya sangat luar biasa sekali ini di mana-mana ada buah ya musim pengujan ini masih bisa merasakan pemanenan dulu apalagi kalau musim kemarau ini lahir lagi ya musim kemarau kita harus membutuhkan air yang banyak ini mesin pengujan buahnya lumayan juga buahnya nah ini juga buahnya sangat banyak sekali ini loh kawanku di bawah ini loh ini tuh buahnya sangat banyak sekali tuh nah ini ya buahnya buahnya sembunyi sembunyi yang terlalu tapi ini juga buahnya ini juga buahnya lu makanya kita harus sering-sering membersihkan eh sekitar pohon ini ya sekitar pohon terus sering-sering kita bersihkan ini juga buahnya lu buahnya sangat sayang banget ini lu ya buahnya sangat banyak sekali ini dimana-mana tuh ada buah ya ada buahnya itu ya dimana-mana ada buahnya tanaman ini sangat rekomendasi sekali untuk sahabatan semuanya dimanapun anda berada apalagi anda di luar Jawa ini ya seandainya kita punya lahan lebar nanti kita tanaman seperti ini semuanya sekali panen kita udah lumayan ya sekali panen kita kalau harganya kita ambil aja Rp7.000 kita lebih mudah paling murah Rp7.000 kalau sekali-balik terdapat satu kuintal atau 50 kg lah minimal 50 kg sudah lumayan di selanjutnya hasilnya itu bisa kita rasakan di garis kali ya ini buahnyanya ini Buahnya Yoh 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 ini buahnya getuh itu untuk menonton begini buahnya banyak banget Terur기 sabatku ini buahnya sangat luar biasa sekali masih bersama shot-shot eh kita ya ini buahnya Kejibiraya sangat luar biasa sekali jadi teman-teman semuanya sekali lagi Mari bersama-sama kita menanam tanaman ini ya di rekomendasikan untuk teman-teman semuanya nah ini buahnya buahnya sangat luar biasa sekali ya inilah buahnya loh ini buahnya lor tanaman jipir saya ini bagi teman-teman semuanya para petani nah ini jangan mirip dan yang lain karena ini adalah tanaman jipir yang sangat rekomendasikan untuk teman-teman bahkan kita lewat aja dalinga lingung ini ya ingin terlewat karena sangat itu ya caranya ya saya kita melakunya mundur ini ya kita melakukan mundur teman-teman semuanya sekali lagi bisa disupport dan kami jatuh mulai TV sahabat tani Indonesia makasih anda sudah nonton video kami di jatuh mulai TV sahabat tani Indonesia jangan lupa dukung channel kami dengan cara like comment dan subscribe agar anda mendapatkan video-video terbaru dari kami dari jatuh mulai TV sahabat tani Indonesia selamat menikmati